Baiklah sobat-sobatnya memang sebentar lagi ini kayaknya di setiap daerah akan ada monitoring dan juga evaluasi Atau Monef Honorer ataupun juga Monef Dapodik ya Nah disini kita perlu persiapan nih apa saja sih yang perlu kita siapkan untuk nanti ada Monef ini Nah disini sama hanya dengan kawan-kawan saya ini juga sudah dalam tahap penyiapan untuk persiapan Monef Dapodik ini Tentunya yang dimaksud dengan Monef Dapodik ini kalau misalkan saya mendapatkan informasi dari teman-teman Ini adalah nanti akan dilakukan pencocokan yaitu dari teman-teman guru honorer yang ada di sekolah tersebut Kemudian dari data-dapodik yang di inputkan di sana itu nanti akan disesuaikan dengan bukti fisiknya Katakanlah misalkan saya berada di sekolah itu TMT-nya kapan kemudian riwayat karir saya itu sebagai guru apa Makanya yang kita persiapkan itu adalah tentunya ada SK ya Ada SK pengangkatan kalau misalkan kita pernah mutasi itu adalah SK mutasi Kemudian juga SK pembagian tugas Jadi hal pokok yang perlu kita siapkan ini adalah diantaranya itu disini SK pengangkatan pertama Kemudian SK perpanjangan kalau ada Kemudian SK pembagian tugas Tentunya SK pembagian tugas itu kita siapkan yang sesuai dengan SK pengangkatan pertama kita Dan juga SK pertahunnya ya atau perpanjangannya Jadi karena-karena saya itu di sekolah ini itu sejak 1 Januari 2018 sampai sekarang Berarti saya menyiapkan SK tersebut dan nomor SK kemudian TMT dan juga semua data itu harus sama dengan data yang kita inputkan pada riwayat karir di dapodik ya Kemudian juga SK pembagian tugas atau SKPM ya Nah SKPM ini juga kita sesuaikan Kalau misalkan saya berasal dari semenjak tahun 2018 hingga sekarang Maka disini ya saya siapkan pertahunnya Kalau misalkan di sekolah saya itu dibuat SK pembagian tugas itu dalam 1 tahun itu 2 tahun ajaran Semasa 1 dan 2 maka kita persiapkan Yaitu 2018 semester 1-2, 2019 semester 1-2 dan seterusnya Itu adalah untuk persiapan kita Tentunya antara data guru nur yang ada pada suatu sekolah itu cocokkan dengan bukti fisiknya ya Kira-kira adalah seperti itu Bagi teman-teman yang kemarin bertanya di kolom komentar Bagi teman-teman yang kemarin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!